Oke, kembali lagi di review produk kali ini Saya akan mereview dari Super Mie Nutri Mie Rasa Mie Goreng Nah ini baru lagi dari Super Mie Ya ini parian rasa mie goreng Mie dibuat dengan brokoli tanpa proses penggorengan Harganya di minimarket ini Rp 4.500 Kalau di sualayan, saya lihat hanya Rp 4.000 saja Nah ini Super Mie Sekarang Super Mie lebih memfokuskan ke mie instan keluarga Ini produk Indopood Jadi sekarang modelnya Super Mie ini model seperti Beberapa tahun ya atau beberapa tahun terakhir ya Seperti itu Ya modelnya seperti lemonilo kalau sekarang ya Yang Super Mie ini Tapi untuk yang model biasa yang ayam bawang masih ada ya Ini saat penyajiannya Nah pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis Bila dikonsumsi dalam jumlah wajar Seperti pesinya 80 gram Nah halal MW ini masih yang model lama ya Halalnya Nah ini produksinya Kita lihat ke bagian belakang Disini 3 menit Untuk prosesnya Cara memasaknya Rebus 900 cc 2 gelas air menis selama 3 menit Sampai diaduk Sementara Mie direbus Sampai campurkan bumbu Minyak bumbu dan capek buku ke dalam piring Tiraskan mie Kemudian campurkan mie ke dalam cipuran bumbu di piring Diaduk hingga merata Taburkan bawang goreng dan mie goreng Lejat siap disajikan Nah ini Biasa ada tulisan yang terima Bila kemasan rusak katanya ya Terus disini ada layanan konsumen Indopood Kita lihat sebelah sininya Ada bagian komposisi Kita lihat komposisi Kita lihat komposisi Ada tepung terigu Tepung tapioca, minyak napati, gula, kecap manis Bawang goreng 1,2% Bawang putih Ayam bubuk 0,2% Bawang goreng 0,2% Bawang merah bubuk Kerada bubuk Brokoli bubuk 0,1% Warna alami klorofin Dan sebagainya Ada jamur bubuknya juga ternyata ya Mengandung alergen Lihat rota tebal yang sangat tebal Mungkin mengandung kacang tanah Udang, ikan, susu, dan telur Tanpa pengait pengorasa Dan pewarna sintetik Nah ini menarik juga Disini ada informasi nilai gizinya Harganya memang sepertinya naik ya Kalau dulu Rp3.500 Sekarang menjadi Rp4.500 Rp4.000 ya Rp4.000 sampai Rp4.500 Nah dengan topping Bawang goreng Mie-nya dengan brokoli Dan kita lihat Untuk segi isinya Nah ini ada bawang Bawang seperti yang Dari Indomie goreng Hasil banget Minyak dan juga kecap Serta disini ada Bumbu dan cabainya Ini mungkin ribbon Dari yang super mie goreng Dulu sempat ada di pasaran Tapi sekarang tidak ada lagi Berubah menjadi super mie nutrimi Rasa mie goreng Ya model mie sehat Yang padan mie goreng Memang cukup mainstream ya Nah itu yang dari Lemonilo Jiwa pagi Terus ada yang pit mie Juga sama ya Model mie goreng Oke sekarang saya akan Seduh dulu Mie super minut Rasa mie gorengnya Sambil menunggu Mie-nya matang Nah ini untuk segi bumbunya Ada Bumbunya Terus ada cabai bubuk Kecap Dan juga minyaknya Saya akan Perlihatkan Untuk hasil seduhan Mie-nya Oke Sudah Saya seduh Mie-nya Dari super minut Rasa mie gorengnya Nah ini adalah Hasil seduhan Mie-nya Ya bentuknya Memang Cukup familiar Dengan untuk Model mie Sehat Warnanya seluspi Ini warna hijau Untuk model mie goreng Terus ini ada Boang gorengnya Terus ini ada Cabainya juga Untuk segi rasanya Lumayan enak Ya meskipun Tanpa MSG Untuk mie-nya juga Lumayan kenyal Enak Direkomendasikan Untuk dicoba Dari super minut Rasa mie gorengnya Nah Bumbu rasa mie gorengnya Juga berasa Dan untuk Bawang gorengnya Juga lumayan berasa Saya akan coba lagi Untuk segi mie-nya Pastikan ini Diaduk dengan rata Karena kalau tidak Diaduk dengan rata Jadi ada segi Rasa manis Jadi Terus diaduk dulu Biar berasa Mantapnya Dan untuk Mie-nya ya Memang sedikit Agak pahit Karena memang Ini memakai Brokoli Biasanya Kalau yang lain Pakai Bayam Daun bayam Kalau ini Pakai brokoli Lumayan mantap Oke sekian Repi produk kali ini Bagaimana pendapat kalian Dari super minut Rasa mie goreng Direkomendasikan Untuk dicoba Rasanya Lumayan mantap Bagaimana pendapat kalian Tentang mie yang satu ini Ini baru lagi Dari super minut Oke sampai jumpa Di repi produk Selanjutnya Bye Bye